Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Nama saya Imawan Agroho Hari ini saya akan Mempresentasikan tentang bagaimana caranya untuk berkompetisi Di pasar jaringan global dengan cara menjadi CCI Alhamdulillah hari ini ada beberapa rekan CCI yang ikut datang Paling sebelah kanan saya perkenalkan dulu namanya Rivalino Jurusan mesin ITV 96 Sekarang bekerja di produk development timnya Cisco System Di San Jose, Silicon Valley Jadi kesempatan emas Karena beliau ini pulang baru pertama kali ya Setelah 2 tahun bekerja di sana Kemudian juga ada Tumpal Kan terjadi mana lupa Astrographia IT ya Terjadi Astrographia IT CCI juga Rivalino juga CCI Kemudian ada Johan Alumni DB juga ya Angkatan 93 CCI juga sekarang bekerja di perusahaan multipola Salah satu Cisco partner di Indonesia Oke jadi masih ada yang belum tau gak CCI itu apa? Oke kebalik lagi ke basic Masih ada yang belum tau gak Cisco itu apa? Kayaknya udah bener-bener tau ya Cisco itu kan salah satu produsen produk networking Dulunya produk networking Sekarang udah merambat kemana-mana termasuk perangkat video conference IPTV sampai kamera Physical security di data center Apalagi yang tidak berkaitan dengan networking Mail server ya ada, Webex Jadi yang belum apa ya Kayaknya udah setiap kali Oke nah kebetulan Cisco itu Dulu adalah yang pertama kali membuat produk yang disebut Advance AGS Advance Gateway Services Kalau gak salah ya Sorry terus terang saya bukan orang marketing Jadi gak begitu mau pelajari Cuma jadi yang pertama kali dulu menyatukan Network-network dengan tipe yang berbeda-beda Oke Kemudian setelah itu Semua orang jadi ingin Dan sekarang bisa dikatakan 80% Device yang ada di internet itu produk Cisco Oke termasuk Linksys itu udah di-acquire Cisco Linksys itu banyak sekali dengan Mi Home User Oke jadi itu Cisco ya Atau butuh penjelasan lebih lanjut Silahkan ke website-nya aja Oke Terus yang kedua CCAI Masa sih belum ada yang tau Ini CCAI Berapa orang yang belum tau CCAI Wah serius ternyata lumayan Oke CCAI itu panjangannya Cisco Certified Internet Network Expert Jadi Nah seperti tadi saya katakan Cisco itu kan merambah berbagai bidang Kemudian tadi juga Apan udah membuka sedikit Bahwa proses belajar itu kan sulit untuk direplikasi Karena mungkin Anda yang lahir di tahun sekarang belum pernah melihat device-device yang tadi masakan sebutkan Atau mungkin protokol KX25 juga mungkin Anda sudah jarang melihat Nah jadi ada satu proses standarisasi dalam mempelajari sesuatu Jadi Cisco kemudian muncul dengan ide membuat pendidikan edukasi Itu sekitar tahun 1993 kalau saya tidak salah Mereka menunjukkan program yang disebut CCAI Oke zaman dulu itu mereka hanya punya CCAI Dan zaman dulu itu belum ada pendor yang meluncurkan program edukasi buat publik Biasanya misalnya IBM atau Sun mereka punya program edukasi sendiri buat internal Gitu kan atau buat partner Tapi yang diluncurkan ke publik itu masih jalan sekali Sehingga CCAI itu diluncurkan Dan dulu tidak ada sertifikasi yang lain Selain CCAI dari Cisco Hanya CCAI satu Oke tidak ada sertifikasi sebelumnya dari Cisco Dan sangat sulit sekali untuk lulus Waktu itu dikasih waktu dua hari buat moprek Ujian itu semua buku disediakan Kebetulan saya bertemu dengan orang-orang yang pernah ujian di awal-awal CCAI dibuat Dan mereka cerita Semua buku disediakan Semua contekan boleh dibawa Tapi tetap saja banyak yang tidak lulus Nah itu karena Ya tadi yang disebutkan masakan kan Mungkin Anda kuat di satu bidang Mungkin Anda buat di bidang networking Tapi di bagian data center misalnya Atau di bagian security Sekarang tiba-tiba ada sebuah standarisasi yang dimaksud ujian Dan dikasih soal networking secara keseluruhan Dan hands on ya Hands on Jadi bukan cuma ujian tertulis Itu hands on Jadi banyak sekali yang gagal Akhirnya Cisco membuat jenjang dari pendidikan ini Oke nanti lebih jelasnya ada yang kelihatan Oke jadi Cisco itu Kayak Cisco itu Sekali lagi Cisco certified internet of expert Sebuah program sertifikasi dari Cisco Yang untungnya Itu tidak terlalu fokus ke produk Cisco itu sendiri Jadi Ini di record ya Karena saya mau mulakan statement Jadi Seandainya Anda mau kerja Di vendor lain pun Daripada Anda pusing nyari yang lain Mending ambil CCI Mau kerja di vendor X Y Itu mereka Lebih baik daripada Anda ngambil program sertifikasi mereka Sebutin aja ya Serikom atau Juniper Atau Huawei Itu juga mereka punya program sertifikasi Daripada Anda ambil program sertifikasi itu Yang setelah Anda lulus Anda hanya punya kesempatan untuk kerja di vendor tersebut Karena tidak well no Sebenarnya ambil CCI Itu Apa namanya Ya saya pribadi juga ditawar sama Juniper Sama Huawei karena saya punya CCI Kan lucu ya Saya pernah dulu ditawar oleh perusahaan Huawei Untuk Join mereka Padahal saya tidak punya pengalaman Huawei kan Terus pas saya tanya job descriptionnya Job scope nya apa Itu saya disuruh mengintegrasikan antara produk Huawei dan Juniper Terus saya bilang Saya background saya yang Cisco dimana ya Oh gak apa-apa Pasti bisa Nah seperti itu Itu cuma sebagai contoh Sebagai contoh aja Gitu ya Jadi Itu tentang CCI Kalau masih penasaran juga Nanti Bisa lebih dalam kita lihat Kemudian Perkenalan diri dulu ya Sekarang ini saya bekerja Sebagai network consulting engineer Di Cisco System FN Services Mulai besok Mulai September Saya akan bekerja untuk Tim Worldwide Service Provider Untuk menghandle customer di Eropa, Middle East dan Afrika Kalau hari ini Saya masih bekerja di Cisco WFN Services Untuk menghandle customer di Asia Pasifik Oke Bagi lanjutnya Ada di slide berikutnya Tapi sebelum kita mulai Saya mau share 3 pertanyaan Yang sering ditanyakan ke saya Alhamdulillah Mungkin karena tulisan-tulisan saya di internet Banyak orang yang berkonsultasi Dan tidak hanya berkonsultasi teknikal Tapi juga non-teknikal Misalnya pertanyaan nomor 1 Ini saya dapatkan dari seorang Bapak Orang tua yang berkata Mas Imawan Anak saya tuh Lurusan perguruan tinggi terkenal Di Indonesia Tapi kok sampai sekarang Belum dapat kerja ya Itu pertanyaan pertama ya Ini pertanyaannya semaruh ya Saya ambil dari email-email saya 20 bulan terakhir Kemudian Barusan 2 minggu baru saya dapat Email Pak Imawan Saya sudah kerja 5 tahun Di bidang yang sama Sebagai IT Hubdesk Pendapatan saya segini Saya punya utang kartu kredit Punya anak istri Segala macem Saya putus asa Gimana caranya untuk mendapat pekerjaan Karena saya sudah Melamar ke berbagai perusahaan Tapi tidak ada tanggapan Pertanyaan nomor 2 Yang terakhir Pak Imawan Mungkin yang lebih bagus Mengambil Sertifikasi profesional Seperti CCI Atau mengambil master degree Kebetulan yang Ngomong disini Nanti bisa masi contoh Masong Nanti mong Terima kasih telah menonton